selamat menikmati selamat menikmati ini adalah nuri saya yang sekarang posisinya lagi nelur oleh sebab itu dia agak agresif karena lagi nelur oke kita cek dulu di gelodok nah itu dia telurnya sudah 2 ekor kira-kira sudah 4 hari yang lalu genap 2 ekor jadi disini saya akan menjelaskan bagaimana cara ternak nuri kepala hitam agar cepat produksi jadi ada syarat-syarat khusus atau apa ya ya yang harus perlu diperhatikan untuk ternak nuri kepala hitam jadi caranya untuk nomor 1 kita harus memilih calon indukan yang tepat bagaimana memilih calon indukan yang tepat yaitu yang pertama ya kita harus benar-benar memilih calon indukan yang sudah berumur minimal 2 tahun atau lebih karena burung nuri masuk masa diragi atau masa produksi itu antara 2 sampai 3 tahun karena kalau sebelum umur segitu itu biasanya kita lama sekali menunggunya jadi lebih baik kita cari calon indukan yang sudah usia matang antara 2 sampai 3 tahun syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan yang sudah sama-sama birahi biar cepat jodoh cepat kawin cepat bertelur oke dan yang kedua pastikan harus benar-benar sepasang yaitu jantan dan betina jangan sampai kita salah pilih dua-duanya jantan atau dua-duanya betina dan kalau bisa prediksi ya biar tepat antara jantan dan betina bisa lihat di video-video youtube atau video saya juga ada yaitu cara membedakan burung nuripol hitam yang jantan dan betina atau biar lebih yakin lagi dan biar akurat di DNA sexing saja untuk DNA sexing itu perekornya biaya 120 itu pasti akurat 100% jadi tidak akan tertukar betina dua-duanya atau jantan dua-duanya dan yang ketiga kita harus siapkan kandang tekat atau dua kandang buat apa kalau misalnya kita sudah dapat materi indukan yang sudah sesuai keteria kita jantan dan betina kita jangan langsung disatukan di kandang seperti ini teman-teman jadi kita usahakan kita pisahkan dulu di kandang sekat ini contohnya ini adalah kandang saya kandang sekat bekas buat penjodohan atau kalau enggak ada ya dua kandang yang kosong kita dempetkan sampai benar-benar jodoh gimana caranya burung sudah jodoh biasanya itu dia kalau dipepetkan apalagi kalau dikena sehat begini kalau malam tidurnya dempet atau mepet dan kalau dimandikan itu biasanya sudah bercumbu atau berpetan-petan itu tandanya sudah akur dan kalau sudah akur bisa kita masukkan kandang seperti ini ya untuk kandang ukuran kandang tidak perlu besar-besar dan tidak harus kecil tapi seumur umur jadi untuk kandang segini sudah cukup teman-teman ini kandang lapet ya kan untuk ukuran 40x60 ini sudah cukup yang penting gelodok ada di luar biar tidak terlalu sempit nah ini yang jantan lagi mengeram di dalam ini jadi untuk kandang tidak perlu besar-besar lari keluar terus untuk gelodok ini saya buat sendiri gelodok dari triplex yang agak tebal untuk ukuran ya menyusikan saja terserah untuk teman-teman pengennya yang lebih besar atau yang ukuran segini yang penting dikira-kira saja untuk dua ekor nuri bisa tidur bareng di dalam dan tidak terlalu sempit dan syarat yang keempat pastikan makanan dan asupan burung harus benar-benar dijaga ya untuk makanan dan asupan burung itu apa contohnya contohnya ya untuk makanan tidak boleh telat dan untuk ekstra puding seperti buah atau jagung manis dan kangkung harus sering disediakan ini tadi pagi tak kasih kangkung satu sudah tinggal segini habis dimakan teman-teman jadi untuk makan burung saya sendiri ini pengalaman cerita pengalaman saya sendiri ya untuk burung saya ini makanya setiap hari makan pokoknya adalah bubursun bubursun rasa pisang dan rasa beras merah ini pengalaman saya sendiri teman-teman dan untuk selinganya itu saya kasih jagung jagung seminggu kadang tiga kali kadang empat kali dan kadang-kadang juga tak kasih pisang nah ini masih sisa pisangnya belum habis dimakan jadi kalau burung asupan pisinya dapat dan tidak telat makan insyaallah burung akan cepat birahi dan cepat produksi jadi untuk makanan yang penambah birahi itu adalah kangkung ini tidak dilapet tidak diparkit kebanyakan paru-paru bengkok untuk mendongkrak masa birahinya biasanya tiap hari dikasih kangkung oke itu syarat yang keempat terus yang kelima kita harus benar-benar sabar menikmati prosesnya jadi para tadi yang terakhir itu ya kan untuk beternak nuri kepala hitam buat pemula harus sabar sabar menikmati prosesnya teman-teman karena tidak ada yang instan semua itu butuh proses jangankan ternak nuri kepala hitam kita kita buat mie aja yang tulisannya mie instan harus direbus dulu teman-teman ya jadi untuk menikmati prosesnya kita sabar saja kalau kita rawat dengan benar-benar dan ikhlas insyaallah kita akan diberikan diberikan bonus dari rawatan kita dan ini burung saya sudah produk yang ketiga dan ini yang mau yang keempat teman-teman itu pindah nah itu telurnya jadi yang terakhir tadi itu kita menikmati prosesnya jangan terburu-buru yang penting kita rawat burung dengan baik kita perhatikan asupan makanan dan kebersihan kandang juga harus dijaga insyaallah kita akan diberikan bonus berupa sukro telur oke itu tadi adalah cara ternak burung nuri kepala hitam biar cepat produksi ini saya cerita pengalaman saya sendiri teman-teman jadi mungkin ada para suhu di luar itu banyak sekali yang sudah berhasil duluan untuk ternak nuri kepala hitam ya kan bisa direkomendasikan bisa ditanya-tanyakan dan teman-teman peternak nuri kepala hitam itu punya slogan atau punya apa ya istilahnya punya kata-kata likaliku apa ternak nuri kepala hitam jadi yang pertama itu dua ekor nuri belum tentu sepasang kalau pun sudah sepasang belum tentu jantan dan betina kalau pun sudah jantan dan betina belum tentu berjodoh kalau pun sudah berjodoh belum tentu mau kawin kalau pun sudah kawin belum tentu mau bertelur kalau sudah bertelur belum tentu menetas dan kalau sudah menetas belum tentu bisa survive sampai dewasa itu adalah slogan para suhu peternak lori kepala hitam ya itu tadi pembahasan dari saya semoga bermanfaat ya semoga bisa menjadi acuan atau referansi bagi para pemula yang mau peternak lori kepala hitam burung endemik Papua asli Indonesia yang paling pintar diantara yang lain adalah burung lori kepala hitam oke teman-teman bagi ada saran, kritik, masukan silakan komen di bawah karena saran kritik dan masukan dari teman-teman adalah sebuah fondasi atau semangat bagi saya oke cukup sekian ya teman-teman semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe silakan di subscribe like dan komen terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati